Intro Halo pemirsa, selamat malam kita berjumpa lagi dalam Primetime Talk Kali ini bersama saya Donny Decaiser Pemirsa tingginya kasus kekerasan seksual di Indonesia Termasuk kasus pemerkosaan yang berujung pembunuhan terhadap Yuyun di Bengkulu Membuat Presiden Joko Widodo prihatin Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Presiden menegaskan kekerasan seksual sudah masuk dalam kategori kejahatan luar biasa Sehingga perlu dilakukan penanganan yang luar biasa pula Beberapa langkah yang sedang disiapkan Kepala Negara Di antaranya adalah pembuatan PERPU Atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang Serta merevisi undang-undang perlindungan anak dan perempuan Tidak hanya itu pemirsa Sejumlah kementerian pun saat ini tengah mematangkan Hukuman terberat apa yang akan diberikan kepada pemerkosa Mulai dari hukuman penjara di atas 15 tahun Hukuman seumur hidup Kalau perlu hukuman kebiri Dan apa langkah-langkah yang akan dianggap efektif Untuk menekan angka kekerasan seksual di Indonesia Ini yang akan kita diskusikan nanti dalam prime time talk kali ini Dengan tema hukum berat pemerkosa Sudah hadir bersama saya Yang akan menjadi narasumber Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Ada Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Sudah bergabung kita langsung dari kantor kementerian Yaitu Pri Budiarta Sitepu Saat ini sudah berada di kantor kementerian Selamat malam Pak Pri Selamat malam Mas Doni Terima kasih bersama kami Dan di studio saya juga sudah bersama dengan Anggara Suwahyu Ini adalah aktivis perlindungan anak Yang juga dari Institute for Crime Justice Reform Mas Anggara apa kabar? Baik selamat malam Terima kasih sudah bersama kami Sebelum kita mulai diskusi malam hari ini Saya ajak pemisah untuk dapat mengikuti statement Yang disampaikan oleh Kepala Negara berikut ini Kita nyatakan sebagai kejahatan luar biasa Oleh sebab itu penanganan di semua kementerian lembaga Juga harus dengan cara-cara yang luar biasa Dan juga sikap dan tidak akan kita pun juga Harus ekstra luar biasa Kemarin juga sudah saya perintahkan pada Jaksa Agung, Kapolri Untuk menangani kasus-kasus kejahatan luar biasa ini Dengan cepat Dengan ketegasan Sesuai dengan aturan Dan pastikan bahwa anak-anak kita mendapatkan perlindungan Berikan layanan pengajuan yang gampang diakses dengan mudah Kejar dan tangkap Segera pelaku dan tuntut dengan hukuman yang seberat-beratnya Baik Pemirsa, Kepala Negara sudah menyampaikan pernyataan Untuk memberikan hukuman seberat-beratnya bagi perlaku kekerasan seksual Terhadap perempuan dan juga anak Dan saya akan mengundang partisipasi Anda Anda bisa berinteraksi dalam dialog kita kali ini Dengan menelpon ke nomor yang tertayang dalam layar televisi Anda Atau Anda juga bisa menghubungi kami Memberikan pertanyaan atau komentar Melalui akun media sosial Baik, sebelum ke Mas Anggaran saya Ke Pak Pri dulu Pak Pri, Kepala Negara sudah memberikan statement yang cukup tegas Dan cukup keras terhadap Kasus kekerasan terhadap perempuan ataupun anak Komentar Anda bagaimana? Ya, jadi Mas Doni Jadi saya perlu juga menyampaikan mengenai Data terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak Jadi sebenarnya Kementerian PP dan PA bersama dengan BPS Itu sejak tahun 2013 Kami telah melakukan survei nasional Kekerasan terhadap anak Nah khusus untuk kekerasan seksual Di sini perlu juga kami sampaikan bahwa Dari seluruh total populasi anak di Indonesia Jadi total populasi anak kita kan 34% Dari seluruh total jumlah penduduk Jadi jumlahnya sangat besar Sekitar 84 juta jiwa Nah 8 persen dari 8,3 persen dari Total jumlah anak tersebut Anak laki-laki Itu mereka pernah mengalami kekerasan seksual Kemudian anak perempuan Sekitar 4,1 persen Di antaranya anak perempuan Pernah mengalami kekerasan seksual Jadi kalau tadi kita kalikan dengan jumlah Total populasi Maka jumlahnya akan jadi cukup besar Jadi sudah jutaan jumlahnya itu Walaupun di dalam survei memang kita Membagi dalam dua kategori Yaitu yang pertama adalah percobaan Untuk melakukan hubungan seksual Kita kategorikan itu juga sebagai Kekerasan seksual Jadi berusaha untuk melakukan itu juga Kekerasan seksual Dan kekerasan seksualnya itu sendiri Jadi baik dengan paksaan Maupun dengan ancaman Nah memang jumlahnya yang cukup besar itu Terjadi pada anak perempuan Itu sekitar 1,2 persen Itu dari seluruh total jumlah anak perempuan Dia pernah mengalami kekerasan seksual Melalui penetrasi seksual Nah begitulah besarnya jumlah anak yang mengalami kekerasan Nah karena itulah kemudian Sebenarnya sejak tahun 2014 Kami telah mendorong berbagai macam Rencana aksi nasional untuk menghapus itu tadi Jadi seperti diketahui misalnya kita sudah punya Gerakan nasional penghapusan kekerasan seksual Kemudian kita juga sudah punya Strategi nasional untuk penghapusan kekerasan Kemudian kami juga sudah meningkatkan kapasitas Untuk pusat-pusat layanan terpadu Jadi pusat layanan terpadu itu memang Tidak sepenuhnya bisa ditangani oleh KPPPA Tapi kan merupakan gabungan sebenarnya Dari paling tidak terkait dengan rehabilitasi kesehatan Itu di dalamnya ada puskesmas, rumah sakit Kemudian terkait dengan rehabilitasi sosial Ada teman-teman dari dinas sosial Di dalamnya demikian juga untuk pendampingan hukum Di dalamnya ada rekan-rekan dari advokat Nah mereka berada pada satu atap Dan memberikan layanan untuk korban-korbannya itu tadi Ya baik, Pak Pri, Presiden sendiri sudah gerakan Artinya Presiden juga mewakili suara jutaan orang Indonesia Yang mengutuk aksi-aksi yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual Terhadap perempuan ataupun terhadap aneh itu sendiri Nah kalau Presiden ini sudah gerak Dalam tataran teknis kementerian PPPA sendiri Harusnya punya, paling tidak ada rencana strategis Untuk melakukan penindakan preventif Agar kalau tadi Anda bicara angka Bicara statistik itu tidak akan semakin memprihatinkan Pak Pri Jadi saya sebenarnya menyampaikan angka itu Untuk memberikan gambaran besarnya populasi yang mengalami kekerasan Jadi memang besarnya sudah besar Tapi memang sekarang ini kan semua pihak jadi banyak tahu Jadi banyak dengar Karena media juga turut membantu menyuarakan ini kemana-mana gitu kan Sehingga kemudian dia jadi besar Tapi jumlahnya kan saya mau menunjukkan bahwa jumlahnya memang sudah besar gitu loh posisinya Nah karena itulah ada sisi positifnya sebenarnya Bahwa jadi semua orang jadi tahu Yang dulu mungkin mereka tutup-tutupi Mereka nggak mau itu tahu karena itu dianggap aib Atau dalam budayanya itu memang tidak biasa untuk membuka hal-hal seperti itu Nah karena itulah kemudian sekarang ini memang kita harus bergerak bersama Karena masalah kekerasan tidak mungkin diselesaikan Hanya oleh satu kementerian saja Dia harus bekerja sama itu tadi Dia harus memberikan layanan yang terintegrasi Layanan yang melibatkan beberapa kementerian nebaga Itu terkait hanya untuk penanganan Memang bahwa benar sekali kita bukan hanya respon terhadap korban seperti itu Tapi juga kami mendorong agar upaya-upaya pencegahan itu lebih besar dilakukan Karena itulah kami sekarang mendorong agar terbentuknya kelompok-kelompok perlindungan anak Di tingkat desa atau kelurahan Jadi di tingkat yang paling kecil Nah kami sedang mendorong ini di 34 provinsi Sebagai daerah modelnya itu ada 68 kapal dan kota sebagai daerah model Dan kemudian nanti dia akan mendorong tumbuhnya kelompok-kelompok di tingkat desa Ataupun kelurahan dan RTRW Oke, Mas Anggara Anda menggarisbawahi soal apa ini? Ya, pertama Mas Duni kita senang ya Saya dan teman-teman senang atas respon yang diberikan oleh pemerintah Cuma Anda sudah cukup senang dengan apa yang... Dari sisi respon ya Dari sisi respon Kepala negara tadi? Ya, tapi ada tiga persoalan yang harusnya jadi perhatian pemerintah Apa itu? Pertama soal data, betul ada tadi sudah disampaikan data statistik soal kekerasan seksual Terutama perkosaan Tapi yang nggak ada itu data soal berapa banyak dari kasus-kasus itu yang masuk ke tahap penyidikan Berapa banyak yang masuk ke proses penuntutan Berapa banyak yang disidang Berapa jumlah rata-rata tuntutan jaksa Berapa jumlah rata-rata tuntutan putusan hakim Berapa jumlah residivis Yang kembali mengulang kejahatan seksual Dan banyak yang mengulang ya? Nggak ada datanya masalahnya Data yang ada cuma data tadi 1,2% yang disampaikan oleh Pak Patri Tapi data dari penyidikan sampai ke pemasarakatan itu pemerintah nggak punya Jadi menurut saya... Ini menyisakan bom waktu sebenarnya? Menyisakan persoalan karena pemerintah seperti tidak tahu menangannya dalam bentuk apa Kedua Persoalan dalam sistem peradilan pidana kita Jadi pemerintah terfokus pada ancaman hukuman Pemberatan Seolah-olah dengan persoalan itu selesai Persoalannya adalah Sistem peradilan pidana kita tidak ramah terhadap korban-korban kekerasan seksual Sudah jadi korban Tidak ramah pula akhirnya korbannya Korban berkali-kali Misalnya gini, orang yang diperkosa atau perempuan yang diperkosa Itu sangat jarang, apalagi anak-anak ya Sangat jarang langsung lapor ke polisi Butuh waktu Nah begitu lapor ke polisi Dia harus bercerita soal pengalaman traumatiknya Dia ulang lagi Dia ulang lagi pengalaman traumatik Ada nggak pendampingan psikologinya? Kemudian... Instrumen hukum kita, regulasi kita tidak masuk sampai sejauh itu Tidak ramah Tidak ramah Tapi tidak ramah Ada pendampingan kan? Di tingkat misalnya di kepolisian kan? Saya ragu kalau sampai polsek Itu saya ragu Nah, ketiga Soal tadi ya Soal sistem peradilan Belum kemudian layanan pemulihan Terhadap korban Rehabilitasnya bagaimana? Kalau lihat data-data yang ada Sebetulnya kecil Pemulihan terhadap korban itu sangat kecil Akses korban terhadap sistem peradilan pidana Kita nggak tahu datanya Tapi kalau lihat merujuk laporan misalnya Teman-teman dari LBH Apik Dan juga Komnas Perempuan Sebenarnya itu kecil Akses korban terhadap sistem peradilan pidana Yang ada akhirnya Di SP3 kebanyakan Atau diarahkan ke situ Kemudian damai begitu? Saya kurang tahu Tapi banyak kemungkinan lah ya Artinya harus perbaikannya Di soal hukum acaranya Tapi secara Instrumen hukum kita Payung hukumnya sendiri kan sudah Bukan hal yang Tidak melindungi lagi Artinya Bukan lagi kita harus memulai semua dari nol Begitu kan? Anda tidak Tinggal direvisi Yang ada direvisi Nah kemudian ketiga Persoalan yang paling penting Ketiga bagaimana dengan perkosaan yang dilegalkan Apa itu perkosaan yang dilegalkan? Perkawinan anak Perkawinan anak? Iya Batas usia Usia minimum perkawinan itu 16 tahun Perempuan 16 tahun Nah kita melakukan riset di tiga tempat Di Mamuju, Tuban, dan Kabupaten Bogor Tapi anak usia 12 tahun itu bisa dikawini Itu melanggar undang-undang Pertama Dia masih anak-anak Dia tidak boleh dikawinkan Iya Dengan instrumen undang-undang perkawinan Yang namanya dispensasi ini Ini jadi alat bagi para pedofil Supaya lepas dari jerat hukum Tadi ada mengatakan anak 12 tahun begitu kan? Tapi sebenarnya kan undang-undangnya minimal 16 tahun Dibolehkan juga 12 tahun Kalau ada izin dari pengadilan Jadi Tiga masalah dasar ini sebenarnya Data gak punya Pemerintah gak punya Sehingga kebijakan yang dibentuk adalah Kebijakan reaktif berdasarkan Laporan-laporan dari media Kedua Yang jadi soal dalam sistem peradilan pidana kita Yang memang tidak ramah terhadap Pertama terhadap anak-anak Kedua terhadap perempuan Ketiga Soal Perkosaan yang dilegalkan Ini anak-anak dikawinin Ini para pedofil kan mencari Kenikmatan seksual dengan anak-anak Secara legal Cara legalnya Kawinin Dikawinilah anak-anak ini Menggunakan instrumen hukum yang ada Nah ini Tiga hal ini harus dibereskan oleh pemerintah Yang disebutkan kekerasan Atau Pelawan hukum itu kan Kalau yang dikawinin itu kan Tidak bersedia Atau Melakukan penolak Memangnya anak-anak bisa bilang iya Dalam hal ini Adakah instrumen kita yang Memberikan ruang kepada seorang anak Sebelum dia mengatakan iya atau tidak Dalam pengaruh orang tua misalnya Atau lingkungannya gitu kan Tapi ada akses untuk kemudian Mungkin aparat kita Atau secara institusi bertanya Tidak ada Bahkan kita Lihat ke Pengadilan agama Kita Survey Kita riset Kita menggunakan Namanya case metric index Pengadilan agama 98% Mengizinkan perkawinan seperti itu Orang tuanya Ke orang tuanya Dikasih izin Supaya mengawinkan anaknya Dasarnya apa Dasarnya adalah Orang tuanya khawatir Kalau Ya khawatir aja Karena anaknya pacaran Nah ini kan soal edukasi Sebenarnya kepada masyarakat Itu masalah juga Dengan pengadilannya Karena berarti pengadilan Tidak berhati-hati Melihat Situasi dan konteks Kasus tersebut Dan pengadilan tidak bisa Melarangkan Karena juga ada ruang Untuk mengizinkan Lewat pengadilan Nah justru itu Pemerintah harus membuat Regulasi yang lebih ketat Artinya Anda mengkritisi Soal itu yang harus di revisi ya Sampai ke Data Data pemerintah harus punya data dari Bukan hanya laporan ya Kalau survei dan laporan ya Banyak yang bisa melakukan Tapi data yang terintegrasi Dari laporan Sampai ke Pemasyarakatan Ini pemerintah harus punya dulu Ya Anda gak coba Cek ke Pak Pri misalnya Data di Silahkan aja Ada apa gak Ya maksudnya Anda juga mengolah gitu kan Oh iya Karena kita tahu gak ada Makanya Gak bisa kita lihat datanya Tapi angka 1,2 persen Dari total jumlah perempuan Bisa jadi benar Bisa jadi benar Bisa jadi benar Tapi yang paling penting Bukan soal 1,2 persen Berapa banyak yang diperiksa Di pengandilan Oke Kita akan Konfirmasi juga ke Pak Pri nanti Dan soal hukum pinana tadi Saya sudah siapkan narasumbernya Nanti akan bergabung bersama kita Untuk kita diskusikan Dari kacamata hukum pinana Tapi pemirsa Kembali saya ingatkan Anda Bisa berpartisipasi Melalui nomor telepon Interaktif Yang sebagaimana Anda bisa Lihat di layar televisi Anda Atau bisa mention kami Melalui akun media sosial kami Kami segera kembali Sesat lagi Selamat menikmati